Penjualan ponsel bodoh kini semakin meningkat di Amerika Serikat karena alasan kesehatan mental. Perusahaan seperti HMD Global yang membuat ponsel Nokia terus menjual jutaan ponsel jadul atau juga disebut sebagai ponsel bodoh termasuk feature phone, yaitu ponsel lipat atau ponsel geser tradisional yang digunakan pada awal tahun 2000-an, CNBC melaporkan. Munculnya lebih banyak aplikasi media sosial untuk menarik perhatian masyarakat telah membuat sebagian besar orang menghabiskan lebih banyak waktu di depan ponsel. Namun, sekelompok konsumen yang berkembang di Amerika Serikat justru sengaja membuang smartphone mereka dan beralih menggunakan ponsel jadul. Perusahaan HMD Global melaporkan penjualan feature phone yang tinggi di Amerika Serikat, khususnya di tahun 2022 dengan puluhan ribu unit terjual setiap bulan. Jose Bryones, salah satu influencer dumb phones, berkata bahwa populasi Gen Z tertentu merasa bosan dengan layar smartphone. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan kesehatan mental dan mereka berusaha melakukan pengurangan, kata Bryones kepada CNBC. Hampir 80 persen penjualan feature phone pada tahun 2022 berasal dari Timur Tengah, Afrika, dan India, menurut Counterpoint Research, CNBC melaporkan. Di Amerika Utara, pasar ponsel bodoh cukup datang, tetapi akan ada peningkatan hingga 5 persen dalam 5 tahun ke depan jika berdasarkan masalah kesehatan masyarakat, kata Moorhead. Perusahaan lain seperti Punk'd dan Light turut melayani trend dengan menjual perangkat yang ditujukan bagi mereka yang ingin menghabiskan lebih sedikit waktu di ponsel dan media sosial. Joe Hollier, co-founder perusahaan Light, mengatakan bahwa mereka tidak berniat membuat ponsel bodoh, melainkan ponsel yang lebih memiliki tujuan, yaitu ponsel premium dan minimalis yang pada dasarnya tidak anti-teknologi. Ini tentang secara sadar memilih bagaimana dan kapan menggunakan aspek teknologi untuk menambah kualitas hidup, kata Hollier, CNBC melaporkan.